Pemirsa komunitas kreatif mulai menjamur di kalangan mahasiswa, meski seringkali bermula dari coba-coba, namun dengan keseriusan, event yang digelar oleh mahasiswa justru menjadi besar. Salah satunya adalah event konser Musik Blast 2018 yang sukses menghibur warga Bekasi dan sekitarnya beberapa waktu lalu. Setelah meraih kesuksesan di tahun ini, Musik Blast akan kembali dengan pertunjukan yang lebih besar dan berbeda dari tahun sebelumnya. Tahun ini Musik Blast menghadirkan musisi-musisi ternama di tanah air dengan berbagai aliran musik mulai dari reggae, jazz, pop, metal hingga ska di reform Bekasi pada Sabtu 18 Agustus lalu. Acara ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak di antara News TV dan MNG Play. Di antaranya musisi yang tampil band Hy-Vee sangat terkesan dengan antusian penonton Musik Blast tahun ini. Bekasi, acaranya seru banget penontonnya, nyanyinya kencang banget, bagus-bagus banget suaranya, diajak joget, mau joget, dikerjain, mau juga dikerjain. Pokoknya acaranya seru banget dan bintang tamunya asik-asik banget. Selain heavy, penampilan band naif juga menjadi salah satu yang paling ditunggu. David Bayu dan kawan-kawan berhasil mengajak para penonton bernyanyi bersama diiringi lagu-lagu naif yang bernuansa retro pop. Keseruan konser musik Blast yang bertema Blast Out Music ini dilanjutkan dengan penampilan Sila on 7. Musik Blast 2018 ditutup dengan manis oleh Grant Flatley yang membawa ke lagu-lagu romantis namun enerjik. Musik Blast kali ini memang berbeda dengan menggabungkan beragam band dari aliran musik yang berbeda. Tercatat band seperti Efek Rumah Kaya, Soljah, Buruan Mertua, dan Sidera turut menjanjikan pertunjukan musik yang harmonis dalam keberagaman. Musik Blast tahun ini tuh beda ya dari musik Blast tahun sebelumnya. Kayak sekarang tuh kita lebih ke old genre gitu. Kita ada metal, ada pop, ada jazznya juga. Jadi semua jenis musik itu digabung jadi satu. Jadi bagi Anda pencinta musik yang penasaran dengan event hiburan dengan segala kreativitas ini, jangan lewatkan musik 2019. Dari Bekasi, Jauh, para tim Liputan, High News melaporkan. Jauh, jauh, jauh.